Halo, Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ibu azah nah di tempat bunda masing-masing sekarang gimana cuacanya bun tempat saya full banget panas, panas banget ya bun nah di video kali ini saya mau buat bakso ini adalah bakso ayam ya mau tau cara buatnya silahkan ditonton dan ini ada daging ayam yang sudah saya cincang-cincang halus ya saya masukkan ke dalam chopper kemudian ada es batu yang sudah saya kecilkan dan 1 butir telur ayam ini kita chopper kita chopper terlebih dahulu 3 bahan ini ya saat kita chopper yang baru bergabung boleh dong klik subscribe like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya ya terima kasih nah ini kita chopper hingga halus ya nah jika sudah halus kita matikan choppernya ya dah ini dia ya lalu tambahkan dengan bawang goreng dan bawang putih yang sudah saya goreng sebelumnya merica bubuk merica bubuk setengah sendok teh kaldu jamur satu sendok teh dan baking powder setengah sendok teh lalu tambahkan dengan tepung tapioca disini saya menggunakan tepung tapioca sebanyak delapan sendok makan kemudian ini kembali kita chopper hingga betul-betul tercampur rata dan menjadi satu adonan yang bisa kita bulat-bulatkan menjadi bakso ya ini saya chopper menggunakan speed 1 dan speed 2 nah jika sudah di chopper hasilnya seperti ini ya kemudian kita aduk kembali menggunakan spatula agar benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi bahan yang kering ya lalu kita pindahkan ke wadah bersih kemudian kita didihkan air putih biasa ke dalam periuk atau kukusan ya lalu kita setelah mendidih kita matikan api kompornya kemudian kita siapkan air putih sedikit ke dalam mangkok ya langsung kita cetak bakso nya disini saya menggunakan cetakan tangan saja saya bulat-bulatkan saja seperti ini lalu saya ambil menggunakan sendok jika agak lengket kita basahi sendoknya ya nah ini saya cetak semua bakso nya sampai selesai boleh menggunakan cetakan bakso ya nah jika sudah kita cetak semua bakso nya ini kita tunggu mengapung ya dan bakso nya ini matang kita gunakan api yang sangat kecil sekali ya bun dan ini bakso nya sudah mengapung semua lalu kita angkat dan kita tiriskan semuanya jangan lupa untuk matikan api kompornya ya nah jika semuanya bakso nya sudah matang lalu kita masak kuah bakso nya ini saya didihkan air putih sebanyak 1500 ml kemudian kemudian kita didihkan ya setelah mendidih masukkan daun bawang ini bagian batang yang putih aja ya sebanyak 3 batang yang sudah saya iris-iris kasar seperti ini lalu kita aduk hingga tercampur rata kita masak hingga 2 menit saja ya bun setelah itu kita matikan dulu api kompornya kemudian kita ulek ulek halus ya bumbunya ada kemiri bawang putih juga merica boleh juga menggunakan blender ya bun agar lebih senang untuk menggilingnya atau menguleknya ini saya tambahkan dengan garam sebanyak 1 sendok teh nah ini bumbunya sudah halus kita rapikan dulu setelah itu kita siapkan teflon ataupun wajan kita panaskan sedikit minyak setelah panas masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi ya diaduk kita tumis menggunakan api kecil saja ini kita tumis hingga berubah warna agak kekuningan ya bun tapi tidak berwarna coklat nah jika sudah agak mulai berubah warna kekuningan kita masukkan ke dalam rebusan tadi lalu kita didihkan kembali kita hidupkan kompornya jangan lupa untuk diaduk aduk agak tercampur rata kumpul sama air putihnya nah ini kita tunggu hingga mendidih setelah mendidih masukkan pulang ayam ini saya masukkan 2 potong saja lalu saya tambahkan dengan 1 sendok makan kaldu bubuk setengah sendok garam lalu ini diaduk kita masak hingga tulang ayamnya ini mateng sesekali diaduk aduk nah ini kuahnya dan tulang ayamnya ini sudah mateng lalu kita kecilkan api kompornya kemudian kita masukkan mihun yang sudah direndam ya dan masukkan ke dalam mangkuk saji lalu tambahkan bakso yang sudah kita buat tadi mudah kan cara membuatnya lalu kita siram dengan kuah yang masih panas ya kemudian tambahkan dengan saus ini sesuai selera masing-masing aja lalu kecap manis saus sambal cabai rawit ya dan taburi dengan seledri iris dan bawang goreng mudah kan cara membuatnya ini dia bakso ayam homemade tinggal kita sajikan terima kasih telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini diaduk-aduk dulu agar tercampur rata dan siap untuk kita nikmati terima kasih ini saya cicipi dulu ya sangat pas rasanya ya bun ini saya mau cicipi baksonya baksonya ini kenyal enak terasa bumbunya dan selamat mencoba ya bun ini saya mau makan dulu hingga selesai selamat 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 Terima kasih.